Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Maulita Ayul Estiandini dengan NIMH 2023-155-0013 Di video ini, saya akan menjelaskan tentang fiil mudorek mansub Untuk itu, simak video ini sampai selesai ya Perlu kita ketahui, fiil mudorek mansub Yaitu, dalam bahasa Arab, ada huruf-huruf yang bisa merubah fiil mudorek mansub Sebagaimana yang kita ketahui menjadi fiil mudorek mansub Dalam kaedah bahasa Arab, inilah yang disebut dengan huruf nasob Huruf-huruf itu di antara lain, yaitu An, sika Lan, tidak akan Idan, kalau begitu Kay, supaya Tapi Dalam penerapan terjemahnya huruf-huruf ini Bersifat kontekstual Atau yang disebut sesuai dengan kalimatnya Adapun, ketika huruf-huruf ini Bertemu dengan fiil mudorek Maka, era fiil mudorek tersebut Harus berubah Contohnya, yaktubu Jika ditambah dengan lan Itu menjadi layak tubah Dapat kita ketahui Fiil yang awalnya berharokat marfu' dengan harokat dummah Menjadi harokat mansub dengan tanda fatha Kemudian, bagaimana dengan fiil mudorek untuk domir-domir yang lain? Apakah sifat berubahnya sama? Simak tabel di bawah ini Nah, disini terdapat dua fiil mudorek Yang pertama, fiil mudorek marfu' Dan fiil mudorek mansub Jika fiil mudorek marfu' Dimasuki dengan domir buah Maka menjadi yaktubu Dan jika lafat yaktubu Menjadi fiil mudorek mansub Itu menjadi yaktubah Dan jika dimasuki huruf an Menjadi ayyaktubah Dan seterusnya Kholas Dari tabel tadi Bisa kita lihat Ada tiga bentuk perubahan dalam fiil mudorek Yang pertama Merubah alamat dummah menjadi fatha Ini untuk domir Huwa, hiya, angta, anah, dan nahnu Dan yang kedua Bihat funnun Atau menghilangkan huruf nun Ini domir-domir af'alul khamsa Yakni fiil-fiil untuk lima domir Antumah, hum, humah, angti, angtun Dan yang ketiga Tidak merubah apapun Atau karena fiil ini bersifat madmi Yakni domir, hunah, dan angtunna Sekarang kita membuat contoh kalimat Fiil mudorek mensub Yang pertama Akala yakkulu Yaitu makan Dalam contoh kalimat Yuriduh aliyuh ayyakkula khubzah Yang artinya Ali ingin makan roti Dalam kalimat ini Lafad yakkulah Adalah fiil mudorek mensub Karena didahului huruf an Lafad yakkulah tersebut berharokat fatha Dan yang kedua Syaribah yashrabu Yaitu minum Dalam contoh kalimat Al-uladuh yuhibbunah ayyashrabu syaya Yang artinya Anak-anak itu Suka minum teh Dan dalam kalimat ini Lafad yashrabu Adalah fiil mudorek mensub Karena didahului huruf an Lafad yashrabu Menjadi alamat hadfunnun Atau hilangnya huruf nun Dan yang ketiga Yaitu Dorobah yatribu Yang artinya Memukul Dalam contoh kalimat Al-muslimatu layyad ribenal kita Yang artinya Muslim perempuan itu Tidak akan memukul kucing Dalam kalimat ini Lafad yatribenah Tetap dalam keadaan semua Karena yatribenah adalah Fiil mudorek mabni Meskipun didahului dengan huruf lang Dan yang keempat Soha yashihu Yaitu Sehat Dalam bentuk kalimat Syaributul asala Idan asihah Yang artinya Aku minum madu Kalau begitu aku sehat Lafad asihah adalah Fiil mudorek mensub Karena didahului huruf idan Lafad asihah dialamati dengan harokat fatha Dan yang terakhir Salimah yaslamu Yaitu selamat Dalam bentuk kalimat Uslimu kai aslamah Yang artinya Aku masuk islam Supaya aku selamat Dalam kalimat ini Lafad aslamah Adalah fiil mudorek mensub Karena didahului huruf kai Lafad aslamah Dialamati dengan harokat fatha Jadi disini Fiil mudorek mensub Yaitu Huruf-huruf Yang bisa merubah Fiil mudorek Marfuah Menjadi Fiil mudorek mensub Demikian Dari beberapa materi video Yang saya sampaikan Semoga Apa yang saya sampaikan Dapat bermanfaat Bagi kita semua Bila ada penulisan Atau salah kata Dalam penyampaian Mohon dimaafkan Karena Kesempurnaan Sungguh hanyalah Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Syukran Semasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh